Presiden Joko Widodo menyempatkan mampir ke ruang kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Kantor Kemhan Jakarta Padarabu 18 Januari kemarin. Presiden Joko Widodo menyempatkan mampir ke ruang kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Kantor Kemhan Jakarta pada Rabu 18 Januari 2023. Presiden Joko Widodo berkunjung ke ruang kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto seusai memberikan pengarahan di rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pun menjelaskan detail ruangannya yang berisi ornamen sejarah perjuangan kepada Presiden Joko Widodo. Setelah berbincang di ruang Menteri Pertahanan, Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto pun keluar dari ruangan dan kembali bergabung bersama tamu yang hadir. Di antaranya, Mensesnek Pratikno, Kapaleri Jendralistio Sigit Prabowo, Kasat Jendral TNI Dunung Abdurrahman, Kasalaksamana Muhammad Ali, Kasal Marskalfajar Prastio, dan beberapa pejabat lainnya. Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto pun setelahnya menjajal kendaraan operasional Maung buatan PT Pindad. Menhan Prabowo Subianto menyupiri langsung kendaraan Maung tersebut dan melihat-lihat pemeran abutsista yang ada di areal Kementerian Pertahanan bersama Presiden Joko Widodo. Menhan Prabowo Subianto dan Presiden telah resmi memberikan nama Maung untuk kendaraan taktis operasional TNI pada kesempatan tersebut. Di Torosito dan Ahmad Fardiansyah, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.